Selanjutnya ngobrol sama Baim dan Melvin yuk pemirsa Apa bener Baim sudah tidak mau lagi balik ke dunia entertain Dan fokus menjadi pengusaha kambing aja Baim kan sekarang kamu udah gede nih Masih pengen main sinetron lagi apa enggak sih, apa udahan? Hmm.. enggak dulu Enggak dulu? Iya Capek? Karena aku mau sekolah Cita-cita mau apa sih? Aku cita-cita masih belum tau sih Paling ya mungkin entertain lagi jujurnya Yang berikutnya nih Ada artikel juga nih Baim menghilang dari dunia hiburan Mbak Im sekarang jadi pengusaha katanya pengusaha kambing Apa sih pengusaha kambing diapain kami? Diapain aja diambil susunya, dagingnya semua bisa Itu kamu sendiri atau kakak yang sebenernya punya usaha kambing? Ya sebenernya usaha bareng tapi yang lebih banyak manage apa segala macam kakak Kalau kamu bagian apa? Aku bagian ikut Yang anggapannya kan yang promosiinnya aku Kadang juga aku mungkin kalau misalnya nggak ada yang nungguin disana juga aku Bagian apa yang paling nungguin dari bisnis kambingmu itu? Susu Susu kambing Manfaatnya apa sih? Banyak manfaatnya aku kurang hafal satu-satu ya Tapi susu kambing manfaatnya banyak Kamu suka minum susu kambing? Suka Kalau mungkin orang ngiranya susu kambing lebih karena obat apa segala Padahal kalau dikasih rasa-rasa apa gitu tuh masih enak Melvin suka susu kambing? Belum pernah coba Susu suka mukanya gini Ya suka sih kalau kambing belum pernah coba Kamu kambingmu kambing kayak apa sih kambing biasa gitu? Kalau yang susu itu kambing biasa dia kambing ada dari Eropa ada dari Australia banyak lah Kambing-kambing impor Kambing-kambing impor itu soalnya kualitas susunya sama kambing-kambing dari lokal beda Tapi ada caranya biar lebih enak itu dicampurin Jadi kayak kambing impor ini dikawinin sama kambing jawa Nanti anaknya tuh jadi lebih murah tapi kualitas susunya sama Jadi yang kambing alternatif lah Ini kamu bisa jual sampe mana aja? Aku kemarin udah ngirim ke Kalimantan kemana-mana Kemarin ke Kalimantan ngirim biasanya 250 liter Karena disana kalau di Kalimantan tuh ada susu kambing ada Cuma kualitasnya ga sebagusnya Itu baru Kalimantan aja 250 liter Nah anjat berikutnya pernah Oh Baim, Kamu katanya lagi ngulang sekolah Iya, bener Karena kamu sering nongkrong pasti ya Engga, engga dong Mulang Mulang sekolah Aku harusnya kan sekarang semester 2 Terus? Aku sekarang 2 SMA jadi tua sendiri di sekolah Kenapa? Gara-gara apa? Karena jadikan waktu itu kan sempet di pesantren Dan aku pesantren aku pindah-pindah 3 kali Kenapa? Ya emang aku tipikal orangnya ga bosenan Bentar di tau tempat, kalau dari sini udah ngerasain udah tau semua set Ya aku harus, aku mau nyari suasana baru Pindah-pindah, aku punya 3 kali Terus di transisi dari 3 kali pindah berkali-kali itu Itu ada pas covid Dan covid itu aku tetep mau pindah walaupun covid Dan itu aku yang harusnya Kan anggapnya disini kan udah disediain paket nih Paket B nih kan kalau di santren ya Kita ga ngambil ijasa itu Karena aku pindah Dan aku sebenernya telatnya bukan karena apa sih Lebih karena lupa aku tahun itu Aku lupa ngurus ijazaku Jadi tahun ini harusnya ngurus aku lupa Tahun depannya yang harusnya ngurus Aku rada lupa dikit cukup berapa bulan Akhirnya telatnya 2 tahun Yang harusnya bisa telat soalnya Gara-gara telat doang sedikit Akhirnya telatnya 2 tahun Oke Melvin Terima kasih juga Mbak Im sudah berbagi cerita Udah datang jauh-jauh dari Jauh banget Jauh banget Makanya kamu makan terus kamu Boleh lah foto-foto Mobilnya siapa Aku yang suruh foto-foto Terima kasih juga buat anda yang sudah bergabung Bersama saya di Rumpi Vacation No Secret di Surabaya Kita lihat tempat nongkrong asik Belum buka baru besok ya bukanya ya Ya weekend Weekend Baru weekend Bangal 2 Dengar cerita-cerita seru ya Kehidupan yang kehidupan Mbak Im Kehidupannya Melvin Mudah-mudahan ada yang bisa menjadi pelajaran inspirasi buat anda semua Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret Nggak kerasa ya Udah di penghujung acara aja nih pemirsa Asik banget ya Ngobrol sama bintang tamu hari ini Sampai ketemu di Rumpi Vacation lainnya Saksikan terus Rumpi No Secret setiap hari Pukul 2 sampai 3 sore Hanya di TransTV Terima kasih telah menonton!